Intro Sesuai dengan pasal 365 KUHB dan pasal 368 KUHB BNN Kota Tangerang Selatan, Bapak Komposi Dabutar Modus operasi ulangi, kejadian kasus siang hari ini adalah ada sekelompok orang yang mengaku pasal dari BNN Pusat Jadi modusnya mengaku sebagai petugas BNN, kemudian mendatangi korban dan mengancam korban akan digeldah rumahnya Karena terindikasi ada kegiatan narkoba Setelah itu meminta sesuatu kepada korban sehingga dilepaskan dari sedugaan kasus narkoba Jadi untuk terhadap 4 orang tersangka ini, ini ada 3 laporan polisi yang sudah termonitor di Polres Tangerang Selatan Yang pertama kejadian LV tanggal 20 April 2018, ini di toko kosmetik di Pangulang Kemudian LV tanggal 11 Oktober 2018, ini di toko sembako di Pangulang juga Kota Tangerang Selatan Dan terakhir, ini LV 11 Oktober 2018, ini kejadian pemerasan Yang mana sebagai korbannya adalah warga negara asing, warga negara Jerman Jadi untuk TKP pertama dan kedua, ini di toko kosmetik dan toko sembako Modusnya adalah mengaku sebagai anggota BNN kemudian mengadakan rajia di toko tersebut Dan menyatakan bahwa toko tersebut menjual obat-obatan ataupun kosmetik yang tidak sesuai dengan aturan Dan mengancam akan diproses dan dibawa ke kantor BNN Rusat TKP yang ketiga, ini warga negara asing, warga negara Jerman ini Terhadap para tersangka ini melakukan pengamatan Dan didapati bahwa rumah warga negara Jerman ini cukup bagus Kemudian langsung melakukan penggeledahan dan menangkap paksa Warga negara ini membawa ke mobil, kemudian langsung dilakukan intimidasi dan kemerasan Modus yang mereka lakukan pada waktu melakukan aksinya Mereka membawa bukti-bukti atau identitas yang seolah-olah berasal dari kantor BNN Pusat Antara lain, adanya tanda keunangan dari BNN Kemudian ada surat perintah yang seolah-olah dikeluarkan oleh kantor BNN Pusat Dan terakhir ini ada penang, tanda pengenal dari BNN Pusat Yang mana salah satu tersangka ini atas nama Saudara Muhammad Rasin Alir Kreji Ini mengaku petugas BNN berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Untuk korban yang terakhir warga negara Jerman Ini total uang yang diminta adalah sebesar 7 juta baru dilepaskan Sempat terjadi juga tindak kekerasan ketika mereka melakukan interrogasi kepada korban ini Ini ada borbol yang kita temukan pada biar sama Tersangka Borbol ini digunakan untuk membrobol korban dan di dalam mobil dilakukan aksi kekerasan Dan mengancam agar memberikan sesuatu kalau tidak akan dibawa ke kantor BNN Pusat Baru terungkap, kasus seperti ini, alhamdulillah bisa dipermbangkan untuk memodokkan sesuatu perkembangan yang lebih baik Kami semenjak 5 tahun dari sini, terlalu melakukan ini Jadi kami cukup kepada teman-teman dari polisinya bahwa memang harus terungkap, harus ini Kalau enggak, kami pun tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu sifatnya Jadi ini sudah sangat luar biasa nih Kalau kami boleh bilang marah, marah itu nilai Karena kami semua punya latihan itu enggak bisa di sekolahnya juga, tidak uji kudu Karena punya kudang di sekolah juga, kami berpulisinya di sekolah lagi Jadi ini sudah sama macam-macam itu nih Di dalam arah pikas seperti ini agar berani menganyakan identitas dan sulat perintah yang dimiliki oleh petugas dari instansi manapun Apabila ada yang mencurigakan, agar jangan padu untuk melaporkan dari sekolah yang terdekat Itu impon kami bahwa makanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!